Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Intan Latifah dalam acara Intan Latifah TV membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini telah terjadi hujan lebat di wilayah Ibu Kota Jakarta pada minggu 7 November 2021 yang mengakibatkan 12 RT dan 4 RW di Jalan Petagogan Kemayoran Baru Jakarta Selatan terpaksa harus menerobos banjir guna melakukan aktivitas di luar ruangan. Menurut pendapat dari warga sekitar, banjir kali ini berbeda dari biasanya. Semenjak turun hujan, air menggendang dengan sangat cepat hingga ada pada tinggi 70 cm. Di Jalan Raya Ciledug, Jakarta Selatan, banjir juga terjadi dan mengakibatkan kemacetan sepanjang Jalan Raya Ciledug. Banjir dengan tinggi 70 cm ini mengakibatkan para pengendara tidak dapat melanjutkan perjalanannya sehingga ruas jalan dialihkan ke jalan panjang guna menghindari kemacetan. Untuk mengurangi banjir, petugas telah mengerahkan satu alat pompa air untuk menyedot banjir. Banjir di wilayah ibu kota Jakarta Selatan masih memprihatinkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabar gembira datang dari negara tercinta negara Indonesia. Kasus COVID-19 berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 per 9 November 2021 telah terjadi peningkatan tingkat kesembuhan pasien COVID-19. Data yang sudah masuk pasien COVID-19 terletak pada angka 4.298.000 dan telah terkonfirmasi dari pasien yang sembuh dari COVID-19 ada pada angka 4.095.000. Hal itu dilihat dari gencarnya masyarakat Indonesia yang melakukan vaksinasi COVID-19. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Intan Latifah pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.